Presiden Amerika Serikat Joe Biden melontarkan pernyataan yang dianggap Rusia sebagai retorika provokatif. Ujaran Biden itu menyangkut perang Rusia dan Ukraina. Biden mengutarakan jika Rusia menang dalam perang melawan Ukraina, Rusia mungkin berada dalam posisi untuk melancarkan serangan terhadap NATO yang dapat memicu konflik global yang melibatkan pasukan Amerika. Kata-kata Presiden Amerika Serikat Joe Biden itu dilontarkan pada Rabu 6 Desember 2023 ketika ia mendesak Kongres Amerika Serikat untuk meloloskan paket rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional senilai 111 miliar dolar Amerika. RUU tersebut yang didukung oleh Partai Demokrat mencakup bantuan untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan. Biden juga mengecam Partai Republik yang enggan mendukung tindakan tersebut karena perselisihan mengenai keamanan di perbatasan Selatan Amerika. Biden menambahkan kalau Washington ini menghindari pertikaian semacam ini karena hal itu dapat mengakibatkan konfrontasi langsung pasukan Amerika melawan pasukan Rusia. Namun Partai Republik tetap tidak yakin atas ujaran Biden. Mereka tetap menghalangi paket belanja tersebut di Senat. Mereka tetap menghalangi paket belanja tersebut di Senat. Hasil pemungutan suara akhir menghasilkan 49 suara mendukung dan 51 suara menolak. Rencana belanja Amerika Serikat ke Ukraina tersebut ditentang oleh seluruh anggota parlemen dari Partai Republik serta Senator Independen Bernie Sanders yang biasanya memberikan suaranya kepada Partai Demokrat. Rencana belanja Amerika Serikat ke Ukraina tersebut ditentang oleh seluruh anggota parlemen dari Partai Republik serta Senator Independen Bernie Sanders yang biasanya memberikan suaranya kepada Partai Demokrat. Namun kali ini menyatakan kekhawatirannya mengenai strategi militer Israel dalam konflik dengan Hamas. Pemimpin mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer juga memilih tidak dengan opsi akan membahas kembali paket RUU tersebut di waktu mendatang. Duta Besar Moskow untuk Washington, Anatoly Antonov, mengomentari penyataan Biden tentang potensi perang antara Rusia dan NATO. Antonov menyatakan kalau Biden mengarang cerita berdasarkan ilusi. Cerita-cerita hantu seperti itu dibuat-buat untuk membenarkan pembayar pajak dan kekuatan politik yang berpikiran sadar atas biaya besar yang harus dikeluarkan untuk menahan federasi Rusia, kata sang Duta Besar. Spekulasi Washington mengenai potensi pertikaian menunjukkan bahwa pihak berwenang Amerika akhirnya kehilangan kontak dengan kenyataan. Retorika provokatif semacam ini tidak dapat diterima oleh negara nuklir yang bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton!